Safda TV Thumma masaha Biroksihi Kemudian masaha Apa bedanya Gosala sama masaha Kalau masaha adalah mengusap Ya Kemudian mengusap Kepalanya Sekali Ya Sekali Ini merupakan rahmat Allah kepada kita semua Ibadah hudu Itu merupakan rahmat Allah pada kita semua Kalau kita lihat hal ini Ya Menunjukkan Allah sayang sama kita Dan syariat kita sesuai dengan Manusia Ya Jadi kalimatnya kemudian mengusap Kepalanya Ros Kepalanya Semma masaha Biroksihi Bak disini Bukan Bak untuk menunjukkan Taba'id Bukan bak untuk menunjukkan Sebagian Tapi bak disini Untuk menunjukkan Ilsaq Ilsaq ini maknanya Kita usapnya Seluruh kepala Bukan sebagian Kepala Makanya Ulama berkata Barang seperti Ibnu Burhan Dia bilang gini Man za'ama Man za'ama Annal ba Ta'ati Fil lugwati Arabiya Littab'id Faqad jaa'a Ahlul lugwah Bima la Ya'rifun Faqad jaa'a Ahlul lugwah Bima la Ya'rifun Barang siapa yang mengatakan Ba' Kalimat Biroksihi Pada Ba' itu Menunjukkan Maknanya Sebagian Artinya Kalau musap Sebagian doang Ya Maka Kata Ibnu Burhan Dia bilang Barang siapa yang mengklaim Bahwa Ba' disitu Dalam bahasa Arab Artinya sebagian Ya Faqad jaa'a Ahlul lugwah Bima la Ya'rifun Dia telah Mendatangkan Sesuatu yang Tidak dikenal Oleh Ahli bahasa Ahli Lugwah Ya Jadi kan ada Yang mengatakan Ba' disitu Ba'nya sebagian Nanti kalau sebagian Mengusap kepala Gak apa-apa Gitu ya Justru yang tepat Adalah Tidak sebagian Karena dicontohkan Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengusapkan kepala Dari mana ke mana Dari ujung Depan Ke belakang Sampai Kemudian Tarik lagi Kembali Ke depan Ya Jadi bukan Sebagian Ini yang Dicontoh sama Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Ba' disitu Ba' dililisok Menunjukkan semua kepala Jadi kepala Bukan rambut Ya kalau rambut Nanti bagaimana dengan wanita Kalau wanita Rambutnya Sekaki ada Sekaki Ya Sebahu Nanti Gini sampai ke belakang Tidak Ya Jadi kepala Jadi Kita Maaf Kita basahi Ya kan Kemudian Kita usap begini Sampai tengkuk Ya kan Sampai tengkuk Kemudian Balikan lagi Ke depan Ya Kemudian Ujung jari kita Masukkan ke telinga Kemudian Jempol Jempol ya Jempol Kita Dari bawah Putar ke atas Selesai Sekali saja Ya kan Nah ini cara Apa namanya Mengusap Kepala Begitu juga dengan wanita Ya Tidak ada beda Antara laki-laki dengan Wanita Kemudian Membasuh Kalau ini membasuh Ya Kalau kepala tadi apa Mengusap Jangan Kepala Dibasuh Ya Ya Namanya keramas Ini merupakan Rahmat Allah Coba kalau misalkan Kepala harus dibasuh Eh bisa sakit orang kan Karena lima kali sehari Bahkan bisa lempi Kan gitu Tapi hanya sekedar Dia apa Diusap Ya Bukan dibasuh Tapi diusap Kita basahi Tangan kita Kemudian kita Usap Kepala kita Nah kalau dibasuh Perempuan bisa sakit Tapi rambutnya panjang kan Kemudian harus dikeringkan Pake Pemot gitu Ya Apa Hair dryer Ambil Tapi kalau rambutnya Banyak kan Seperti itu Ya Ya Basah Basah Kalau antum Basah Ada airnya lah ya Kemudian usap Cukup Bukan Bukan airnya ditampung Ya Ya Bukan airnya ditampung Bukan airnya ditampung Ya Terima kasih.